Asia gempa bermagnitudo 5,9 yang menguncang wilayah Blitar, BPBD Kabupaten Blitar masih mendata kerusakan akibat gempa. Validasi data dikebut agar rumah warga yang terdampak gempa segera mendapatkan bantuan. Pemerintah Kabupaten Blitar terus mendata rumah serta fasilitas umum yang terdampak gempa magnitudo 5,9. Posko tangkap darurat menjana gempa didirikan pemerintah Kabupaten Blitar di depan gedung BPBD. Selama 24 jam, petugas BPBD menerima laporan kerusakan rumah warga akibat gempa yang terjadi Jumat lalu. Hingga kini ada 113 bangunan baik rumah warga maupun fasilitas umum yang rusak. Data yang diperoleh kini mulai divalidasi oleh petugas BPBD untuk memastikan tingkat kerusakan. Sampai dengan saat ini kami masih fokus kepada data-data, laporan-laporan berjenjang dari desa kemudian ke camatan kami terima. Dan langkah selanjutnya dengan adanya data itu tentunya kami akan menyalurkan bantuan-bantuan. Seperti itu mas. Hingga kini belum ada warga yang mengungsi ke posko tangkap darurat gempa. Hal ini karena mayoritas kerusakan rumah warga dalam kategori ringan hingga masih dapat ditempati kembali. Pemerintah Kabupaten Blitar menargetkan validasi data kerusakan rumah dan fasilitas umum akan selesai dalam dua hari. Nantinya data tersebut akan dikirim ke tingkat provinsi untuk diajukan dana perbaikan rumah. Dari Blitar, Jawa Timur, Roby Ridwan, Ainyus melaporkan.